Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkai Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Oke, sebelum saya lanjutkan, maaf pembagian sneks sudah selesai. Mohon maaf, karena sepinter-pinternya orang pasti kalah dengan snek, Pak. Iya. Ini tiwas mendendeng. Jorah-jorah sekalang kemandeng malah pojok muni, kurang luruh, kurang luruh. Iya. Iya, maka kemudian kalau mau diselesaikan dibagi bagian dulu, kalau enggak minta tolong di stop dulu. Pilihannya dua, dan begitu. Dibagikan, saya berhenti sejenak, atau kemudian berhenti dulu saya bicara. Bapak-Ibu, setara sekalian, Orang selanjutnya, salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-Ibu, setara sekalian, kita hadir di acara halal bihalal, sebuah tradisi yang patut kita jaga, kita pelihara. Ini mumpung banyak anak-anak muda, remaja, calon, orang yang akan hidup di masa yang akan datang. Pentingnya menjaga tradisi memelihara budaya. Ini halal bihalal di tradisi Indonesia, meskipun berbahasa Arab, tapi tidak di tradisi, tidak ada dalam tradisi Arab. Dan inilah salah satu kata, frase dalam bahasa Arab, tapi orang Arab mungkin enggak ngerti maksudnya. Saya ingin kenalkan beberapa kata Arab yang kita pakai, tapi dengan makna yang berbeda. Satu, takjil. Takjil itu secara bahasa artinya segera, tapi sampai gedawang artinya snek. Iya kan? Kenapa? Nah ini kita perlu tahu urutannya. Ketika adhan mahrib datang, Allahum barallahu akbar, itu Pak Kiai berkata kepada para santri, takjil, takjil, takjil. Segera buko, indang buko, indang-indang buko. Tapi ketika Pak Kiai bilang takjil, yang keluar itu snek. Maka kemudian, ibu-ibu, oh, kait senengannya, takjil. Maka, sekarang ini, hotel menyediakan takjil gratis. Tak segera gratis, surat nyambung. Belah soalnya. Iya. Bahkan lebih unik lagi, maaf, takmer mejit, ya bisa, bisa ini loh, gak ada jadwal takjil. Tapi saya ngerti artinya uporan. Salahkah? Tentu tidak. Karena hari ini, kata takjil dalam bahasa kita, di masyarakat, maknanya adalah, makanan kecil untuk berbuka, kuasa. Ya sudah, kita pakai aja, gak usah kita ganti, gak usah dipersoalkan. Tapi kan kita tahu. Yang kedua, Tarweh. Secara bahasa, Tarweh itu kan santai. Maka, Bilal itu, ngerti betul kepada kita, maka diberitahu, selu sunatat Tarweh, mari sholat sunah, pelan-pelan, santai saja bos. Tapi karena gak ngerti artinya, Tarweh di sini itu artinya cepat. Buktinya, kalau ada sholat Tarweh, kalau pelan-pelan, yakin, ma'ah bubar jamah. Yang makmum sekarang itu, medjid, kampung kok medjidnya dua, makmum ilah imam. Sejadah sudah digelar, imam ini kaya, balik, pulang nopo buah, imam ini. Ngeri. Ngeri sampai ngeri bareng. Iya, makanya akan sampai ada, guyonan begini Pak. Sopir bis ugal-ugalan, lebih dicintai oleh Allah, daripada imam sholat Tarweh, sing kesuai. Kenapa? Karena imam sholat Tarweh, yang kelamaan, membuat jamah jengkel. Lupa kepada Allah. Sopir bis ugal-ugalan, membuat penumpang ketakutan, akhirnya mereka zikir, wiri dan kabih. Maka Allah mencintai sopir bis, karena membuat orang-orang zikir kepada Allah SWT. Mulanya seumpen, buka lawang swargo, jauh kaget, disini sopir kabih. Imam sholat digulaira ketemu, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ya memang kita begitu, Bapak-Ibu. Tidak perlu dipersoalkan. Memang, ya tidak bisa dibikin sama. Di Madinah itu, kalau kita ingin sekedar membandingkan, komat, kita kaget masih di hotel, lantai 25. Ya Allah, komati. Masuk kamar mandi, buang air kecil, berwudu, ganti baju, nutup pintu, antri lift, turun, titip kunci ke resepsionis, melaku, tekan mejid, imam belum rukuk rekaat pertama. Saking suini, Bapak-Ibu, kalau Jabal Nur, tinggal wudu, hibari, ngonon. Loh kenapa? Ya karena memang ini bukan Madinah, gitu loh Pak. Di Gaya Podo Madinah, jamaannya yang resah, kan begitu. Sudah, kita piasa-sata, tidak perlu kita persoalkan. Nah, kemudian kata berikutnya, Idul Fitri. Kita akan menerjemahkan hari kemenangan, Pak. Secara bahasa, menurut sebagian ahli bahasa, memang ada yang berpendapat lain. Tapi kan begini, sebagian besar menyebut, Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu sarapan. Jadi, Idul Fitri itu arti aslinya kembali, sarapan, setelah sebulan penuh, tidak sarapan. Maka, sholat Idul Fitri, sholat yang diawali sunnahnya dengan, sarapan. Tapi maaf, kalau ada namanya, Mbak Fitri, jangan diterjemahkan, Mbak Eka Kean, sarapan. Rasa muni, oh mulanya kue lemu, Fitri. Tidak perlu begitu, karena memang beda. Dalam konteks Indonesia, Fitri artinya suci. Yang kedua, biasanya orang Indonesia itu, memberi nama anak, ditempelkan, dihubungkan dengan waktu. Karena lahirnya bulan sawal, diberi nama Fitri. Dulu, orang tua dulu, pakai nama pasaran, senen pon, namanya anaknya, poniran, ponimin, ponijan, kan gitu. Lahiri, senen wagi, wagino, wagiem, waginah, kan gitu. Lahiri, senen legi, legiem, leginah, legimin, salah. Tidak, itu bagus itu Pak. Untuk menemukan itu, butuh pendalaman, butuh penghayatan, butuh maaf ya, bahkan kemudian perenungan yang luar biasa Pak. Orang gampang Pak. Orang berikutnya kan sama Pak. Lahiri Januari, Jenny, Februari, Febi, Maret, Mariam, April, Aprilia, kan gitu Pak. Mei, Mei Mona, kan. Juli, Yulianto, Agustus, Agus. Ya kan? September, September, Novi, December, Yesi. begitu aja. Itu khas kita Pak, bangga aja. Loh, saya punya mahasiswa, itu namanya, Repkitunov. Saya tanya, Mas, Rusia ya Mas? Mboten. Keluarga Eropa Timur, Mboten. Kok namamu kok ya orang sana Mas? Tidak Pak, itu hanya singkatan, Rebu Legi 1 November. Disingkat, Repgitu Novi. Tidak Pak. Salah, tidak. Itu kekayaan budaya kita Pak. Iya. Maka, maksud saya begini, kenapa saya berikan banyak contoh, dan sebenarnya masih banyak contoh lagi, tapi saya ringkas lah, karena waktu, mari bangga menjadi Indonesia. Banggalah, kita Indonesia. Tanahnya subur. Di Arab, Bapak Ibu, pohon ditancap ke, kurang banyu, garing, jadi kayu. Sementara di Ngedawang, kayu didumbar, diseleh ke, dari duit Pak. Lihat, pohon, pohon itu kan kayu. Kayu diseleh ke, oh rasa ditandur, rasa dikansar, geletak ke, lho Pak. Tumbuh Pak. Kita makan rambutan, isinya duncal ke, tukul lho Pak. Saking suburnya. Loh, kalau maaf, duncal ke, yang kebun tukul, normal Pak. Ini duncal ke, diberi gendeng Pak. Isinya tukul lho Pak. Saking suburnya Indonesia. Iya, kenapa bangga dengan, tempat lain. Pak, Jepang itu hebat. Hebatnya Jepang apa? Teknologi Pak? Mungkin iya. Saya masih berkata mungkin. Tidak pasti Pak? Mungkin iya. Kalau mau bicara, mau bicara pasti, Jepang itu mumet Pak. Orang Jepang, datang ke Indonesia, melihat ada mobil hijet, isi melaku. Gumun Pak mereka. Lugun kuwes, ilang jenengnya. Nengkini semelaku banteri, rakaruan. Lugun itu kalau nggak Indonesia, teknologinya nggak bisa lho Pak. Teknologinya masih hebat kita. Apalagi maaf, mental Pak. Orang Jepang, maaf mas, banyak yang bunuh diri. Ada problem, satu masalah bunuh diri, satu masalah bunuh diri, mumet sidik bunuh diri. Bintu karuang Jawa, bertumpuk-tumpuk masalah, udut. Santai. Takau nih, pibos, ngelundek. Nengkini kan rah bunuh diri. Jadi jangan mengira, setiap orang merokok itu jelek. Nggak, itu menghindari bulu diri Pak. Kan gitu loh Pak. Loh gitu loh. Kalau kita paham, iya. Tapi maaf ya, santri-santri alburuan, rasa meludut ya. Nanti kalau tanyain Pak Yayai, nop udut, Pak Rozi singajari. Tidak begitu ya. Tadi, begitu loh. Jadi Indonesia itu luar biasa. Ada tukang beca, Malioboro, ditatangi turis, orang Inggris. Ngomongnya, nganggu coro jowel. Mas, Malioboro, kraton pintan mas gini. Bayari maksudnya. Tukang beca, malah jawabannya, bahasa Inggris, mister, kumpak kambek, 3000. Wah, ini. Kumpak kambek, apa ya? Bula balik, ngunuki Pak ya? Lukin, ngulia kampus, nana, rining Pak ya? Itu kalau enggak orang Indonesia, enggak bisa. Oh, itu kecerdasan yang luar biasa Pak. Maka, termasuk kata halal, bi, halal. Apa, ngare bingung Pak? Iya. Kalau kata halal, ada, bi, ada. Tapi kalau menyambung jadi satu frase, halal bi, halal, kok no, ya bingung Pak. Karpe apa? Halal itu, sesuatu yang diperbolehkan, bi dengan, halal dengan halal. Kan, bakso dan esteh. Iya kan, bakso, wajajar ke esteh, halal, bi, halal. Halal, kalau, halal. Kan begitu toh. Tapi kan kita maksudnya bukan itu. Makanya kan orang berdebat itu di, grup BA, bahkan masuk TV toh. Saat jadinya halal bi-halal itu, idenya siapa toh. Ada yang bilang itu zaman Bungkarno, ada yang zaman itu Pak Hatta, yang Pak Hartoas, ribut, racet toh. Akhirnya ketemu. Apa halal bi-halal? Itu kan ceritanya hanya, mohon maaf, dari Tegal. Ada ponakan, ikut paman bibinya. Paman bibinya bilang begini, paman bibi mau pergi, titip uang 100 ribu ya, masak, secukupnya. Paman bibi mau pergi. Begitu pulang, meja itu penuh panganan, regane, maaf, ada buram, ada bakar, ada ingkung, dihitung orang 100 punjul. Itu diwit kau ngenti. Maka bibinya itu teriak, manggil ponakanya yang lagi nyapu di teras. Dek, ini makanan kok banyak banget, ini halal apa enggak? Keponakanya dari luar bengok. Halal bi-halal. Maka lahir islah halal, mohon maaf, ini ngarang ya, ngarang ya. Jadi, lu daripada berdebat di Dini Sopo, kan kacau. Soal yang mengklaim, paling enak, yuk cari aja yang netral-netral saja. Bapak, Ibu, nah kenapa kita berhalal bi-halal? Dan ketika halal bi-halal itu yang sering terucapkan, minal a'idin wal fa'izin. Artinya apa? Kita itu menerjemahkannya, min kan dari, a'id orang yang kembali, fa'iz orang yang menang. Tapi minal a'idin wal fa'izin, kita menerjemahkan mantep. Minal a'idin wal fa'izin, artinya, mohon maaf, lahir badin. Dan hebatnya orang Jawa, hebat mana pak? Minal a'idin ya bos, podo-podo. Kan nangel banget, Pak. Ini bi-hal yang terjemahkannya angel. Maka kemudian kita perlu, memahami ini dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti seandainya harus mengucapkan, ngerti urut-urutannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, sesungguhnya ketika masuk bulan sawal, habis sholat a'idul fitri, itu yang, kalau kita lihat contoh sejarah, dari generasi salaf, itu yang diucapkan itu, ta'qob balallahu minna wa minggum. Bukan minal a'idin wal fa'izin. Tapi kenapa kemudian yang lahir itu? Iya kan? Karena kita lihat, kenapa kita mulai dulu? Kenapa? Ta'qob balallahu minna wa minggum. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah menerima amalku, amalmu. Ini doa yang sangat indah. Di bulan sawal, setelah satu bulan Ramadan, memaksimalkan ibadah, Yoposo, Yosodakoh, Yotadarus, Yotaroweh. Macem-macem kita amalkan, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semuanya. Amin ya rabbal. Kenapa kita wajib saling mendoakan, dan kita harus berdoa, agar amal kita diterima? Karena jujur saja, kualitas ibadah kita itu kan sakjeni, maaf ya, tidak layak untuk mengetuk pintu surga. Kita mengandalkan apa? Sholat. Dari sholat, mak isa empat rekat, kira-kira yang ingat Allah itu berapa rekat. Bahkan jangan rekat, mungkin berapa detik. Selebihnya pernah-pernah kok. Iya kan? Apalagi tarwah yang masjid agak cansili, sholat itu ngermeng. Ya Allah, sholat mikir anak ibadah. ibadah. Iya. Ya tapi, ya Pak, sholat tarwah saya itu ngermeng. Aku harus di masjid, lalu kok rame. Marah kira-kira khusuk. Saya tanya, khusuk ini apa? Ya khusuk itu rakru ngopo-opo. Lu ngaping rakru ngopo-opo, sholat ini kuburan. Oleh di masjid. Kalau masjid mesti rame. Apalagi Ramadan ada anak-anak. Tapi gak khusuk, gak khusun terhasi. Loh, Bapak-Ibu, kita khusuk itu bukan beratuk rakru ngopo-opo. Bapak-Ibu, Allahu Akbar, Sama Allah, Nuhamidah, di luar ada bocah, menghubungi bodoh, di luar ada mercon. Tuhir, kabeh kaget. Kok ada singurah kaget? Itu bukan khusuk, Buddha. Bukan lho, Iya. Oh, jomuni aku khusuk diwi, Allah, piye kupingmu laro. Buas. Iya. Maaf. Lu kadang-kadang kita itu merasa terganggu dengan anak-anak rame. Iya kan? Padahal biasa aja. Lu maaf dulu lah, anak saya itu begitu. Yang majid pelayan, takmirin nesu. Majid ke pelayan, pelayan emakmu kona. Anak saya jawab dengan tenang, emakku cilik rasa ke pelayan. Ada, maaf, ada di antara Bapak-Ibu yang ruang tamunya sebesar ini. Enggak ada. Enggak ada orang tanahnya yang sama ini malah. Enggak gitu loh Bapak-Ibu yang diramati Allah. Iya. Sudah paling enak ya, pelayan yang majidku Yombo tanpa ada pembatasnya, us merdeka banget. Tapi kan rame. Iya. Ibu Bapak, maaf Ibu-Ibu, kita sholat, kemudian ada bocah rame, bocah pelayan. Enggak masalah. Jadi di majid, ada bocah lari-lari itu enggak masalah. Asal yang lari-lari anak-anak. Iya kan? Kecuali mbah, ini masalah. Omnya terus orangnya tumbuh-dumbuh. Itu kayak mbah lorohan. Tapi kalau hanya anak-anak karena masalah. Tapi anak saya enggak lari-lari, kalau saya sujud malah ditumpai. Maaf Ibu-Ibu muda yang kalau sujud anaknya menaiki punggungnya. Enggak apa-apa. Ibu-Ibu sujud ditumpai bocah-bocah. Insya Allah aman. Asal sing numpai bocah. Rasa ngeremeng lah. Sujud tak nesuk. Ya Allah. Tiba Pak Neneng di. Di medjid ada anak lari katanya terganggu. Tapi begitu neng omah sholat subuh neng omah karunggodok jarang. Kodoh baik Pak. Lagi rukuk cara temuni. Ya Allah tak terus ke gas kuntek ya Allah. Iya begitu loh. Sholat kita begitu. Maka kita mohon kepada Allah agar sholat kita diterima. Karena gangguan itu masih banyak dan kita gak bisa fokus. Puasa kita. Kita berharap puasa kita diterima. Kenapa? Oh ngek bar maaf. Ngek bar sahur bersolat subuh. Wih senggagas engkau bukone apa. Loh apa ya pantas sakjani loh Pak. Nonseu. Ada orang datang bertamu. Gik linggih kombok tangkoni. Maka kundur jambinten. Ngoneng gitu ya. Kan gak etis loh Pak. Sesungguhnya kita juga begitu itu. Tapi ya sudah. Puasa kita masih begitu. Apalagi puasa hari-hari terakhir remantuan. Wih mikir mudik. Wih prakonsentrasi. Malah ada dialog yang bener Pak. Besok pulang kampung. 2 H min 2 pulang kampung. Rembukan Pak sesok posorah. Jawabannya malah gampang lah. Maksudnya yang penting sahur sehing. Kuna kuat ya posor. Rak kuat mangan. Kan rah bener kan gitu ya. Iya. Sholat kekuasa kemudulanan. Iya. Iya. Kuna kuat ya posor. Kuna neng dalen macet mangan. Batal Pak puasanya. Sejak awal sudah batal itu. Karena dia tidak berniat puasa sehari penuh. gitu Pak. Tadarus kita masih maaf. Rapati ovasih. Umpum ovasih malah nyacat yang kurang vasih. Ini tambah dosa atau Pak? Medjid disini pakai Tadarus ya Pak? Darus ini yang vasih sombong. Ya Allah rak lancar ya melun darus ini. Mungkin ngambung ini. Ini bareng Pak. Ketoknya paling ngepek malah dosa ngekeh ini Pak. Iya. Yang vasih nyacat yang gak vasih minder akhirnya begitu loh. So kita begitu. So kita masih begitu. Coba Bapak Ibu ketika kita ngisi kota amal terus jabut duit rongi yang sebelah yang ngelobo satu sayu kabai. Waduh ini sini-sini rasa minder atau sebaliknya ketika kita memasukkan yang seratus ribu sebelah rongi kok mbatin rongi yang ingin lebih warga ya sama hakikatnya. puasa kita tajarus kita sotakoh kita solat kita masih banyak kekurangannya. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita dengan cara saling menduk akan diantara kita. Saling dong penting bapak ibu kita saling berdoa agar puasa kita terima sebab kalau kita mengandalkan ibadah kita tidak ada apa-apanya kalau untuk mengeduk pintu surganya Allah itu masih berat maka mohon kepada Allah agar diterima amin dan doa itu kemudian dilanjutkan sangat indah nah kalimat minal a'idin wal fa'izin itu artinya kan bagian dari doa itu iya Allahumma ja'alna minal a'idin wal fa'izin atau ketika kita ucapkan kepada kawan semoga kita aku dan kamu kita semuanya menjadi orang-orang yang kembali menjadi suci setelah dua hadis saya gabung maknanya barang siapa yang paginya puasa Ramadan malamnya sholat dengan penuh iman dan mengharap berdua Allah maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lewat maka kita mohon kepada Allah semoga kita kembali menjadi bersih kawalat seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya wal fa'izin semoga kita beroleh kemenangan karena sanggup mengalahkan hawa nafsu kan begitu tapi ini artinya mohon maaf lahir batin makan ketupat campur lodeh yang bareng bapak ibu sekalian ini kan ide kreatif ini kan luar biasa bagusnya iklim-iklim rong minggu jadi ketemu makan ketupat pakai sayur lodeh bila ada lepat minta maaf deh cuci tangan sampai bersih cukup sekian dan terima kasih kadang-kadang orang boleh macam-macam ini ya loh kalau pantun-pantun begini kan banyak atau onok kucing kejegur kali mati bapak ibu sekarang yang dirahmati Allah begitu loh bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala iyalo mencari jarum di dalam lautan angel begitu loh bapak ibu nah ketika kemudian kenapa yang lazim itu dan bukan takobol Allah ya tidak usah dimasalahkan karena itu sesuai riwayatnya agak panjang ringkasnya begini dulu ada perang kondak ringkasnya begitu perang dengan pertahanan parit kenapa pakai parit pertahanannya karena waktu itu laporan intelijen laporan jasus laporan telik sandi kalau bahasa jawanya itu menginformasikan kepada Rasulullah pasukan makah sudah siap tempur maka kemudian Rasulullah memutuskan rapat syuro keputusannya bertahan di pinggir disongsong di pinggir kota kalau kita keluar kota potensinya kalah persiapannya kurang mapan kurang siap kalau kita tunggu di dalam kalau kalah kota ikut hancur maka harus dihadang sebelum masuk kota itu strategi perang zaman itu kan seperti itu dengan cara apa membuat parit maka perangnya nanti sebut perang kondak perang bertahan di parit teo parit serampung tenda didirikan waktu perang zaman dulu kan mesti ada waktunya jadi bikin tenda istirahat Rasulullah malamnya tahajud inilah hebatnya Rasulullah perang pun tetap tahajud mirip dengan kita ora perang ora tahajud tahajud itu kapan ngetani perang padahal rata perang akhirnya rata tahajud diantara doanya agar Allah berikan kemenangan nah pagi harinya menjelang subuh itu doanya Rasulullah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba Rasulullah keluar tenda melihat ada gemur suara yang luar biasa ada angin puting beliung yang sedang mengharobohkan menghancurkan tenda-tendanya orang kafir diseberang jauh dari parit yang dibuat oleh Rasulullah dan para sahabatnya tenda itu hancur digulung habis oleh angin itu sehingga orangnya lari tukang-kelang tidak karu-karuan tendanya ambruk begitu subuh maaf subuh di sana kan padang beda subuh di sini agak peteng maka kan ada yang mengoreksi aslinya subuh Indonesia itu kecepatan 8 menit bahkan ada yang menyebut kecepatan 20 menit saya itu munggu-munggu kecepatan 20 menit dan solatnya rodawan nah bapak ibu iya tapi iya saya ambil tengah-tengah ini kecepatan 8 menit kalau 20 menit kita rodokawanan kalau pas kita kegasian maka saya milih mundur yang 8 menit itu bapak ibu sekalian padang lihat sepi di barisan musuh sana tendanya sudah robos semua pasukannya sudah tidak ada akhirnya rasulullah habis subuhan pidato itu pidato rasulullah yang kita pakai tabir itu itu aslinya pidato nabi memang kadang ramudeng ya penting salah kan oh tidak tidak salah nanti diiringi dengan beduk bunyi-bunyi itu tidak salah karena nanti saya jelaskan berikutnya jadi jangan menyalahkan maksud saya tapi kita perlu itu sotak wadah sungguh benar janji Allah wanasur abdah yang telah menolong hamba-hambanya wahazamal ahzaba wadah menghancurkan musuhnya sendirian itu pidato rasulullah itu berapi-api begitu iya singkat cerita orasito perang kenapa musuhnya sudah digulung sama angin yang didatangkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana harapan dan doa rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya tindu diberuki kukut-kukut nah ketika dikukuti ditanda tindu itu intelijennya melayu pulang lebih dulu menuju kota madinah di kota madinah memberikan pengumuman bahwa rasulullah dan pasukannya akan segera kembali dan akan karena apa memperoleh kemenangan makanya wanita dan anak-anak di kota saking bahagianya bertakbir memuji Allah subhanahu wa ta'ala sambil membunyikan bunyi-bunyian ada ya yang kalau bahasa sekarangnya dikenal dengan duf alat yang ditabuh dan dibukul untuk menambah semangat maka para ulama berpendapat bolehnya bertakbir muji-musik Allah dengan penuh kebahagiaan dengan diiringi musik yang dipukul atau ditabuh bukan yang dikesek nah dikesek marah semangat maksud takbiran nganggung kan rena banget tapi kalau muwene uhramene membahagiakan kan begitu nah begitu pasukan masuk itu masuk kota madinah disambut dengan gegab kempita ada yang teriak minal a'idin wal fa'izin kita pulang kita menang mono gila tiba-tiba kita pakai hari ini pak minal a'idin wal fa'izin mulai konti bos tapi tadi sudah saya sampaikan kalimat itu kemudian dipakai untuk dengan kias ramadhan adalah bulan peperangan kita menang mengalahkan hawa nafsu sehingga menyebut minal a'idin kita mudah-mudahan kembali dalam kesucian wal fa'izin menang karena mengalahkan hawa nafsu nah aslinya kalau dilihat sejarahnya itu berarti yang layak mengucapkan minal a'idin wal fa'izin itu aslinya ya orang yang ramadhan kemarin puasa yang kemarin tarwe tapi karena kalimat ini sudah menjadi kalimat nasional siapapun boleh mengucapkan jadi tidak ada orang yang minal a'idin wal fa'izin rasambok takoni kosek bos tapi pasok poran maka mereka geger maka ketika mereka mengucapkan minal a'idin wal fa'izin tanpa niwai salaman karun jawab bodo bodo pengniyati saling memberi dan meminta maaf jadi kalimatnya boleh diucapkan boleh tidak yang penting kan saling memaafkan maka puncak doa itu ujung doa itu kan sangat indah semoga kamu kita semuanya itu dalam kebaikan sepanjang tahun sepanjang tahun kita dalam kebaikan ya karena maksudnya apa meskipun wisawal ya tetap jamaah subuh meskipun sudah lewat dari Ramadan tetap jamaah Ishak meskipun sudah lewat Ramadan tetap tak harus begitu jadi bapak ibu supaya lagu anak-anak tadi maaf tadi alhamdulillah saya datang pas anak-anak itu menyanyikan lagu itu saya itu kalau dengar lagu itu mau sakjanya umamora izin aku takjanya nangis tak tahan berok ke lagu itu maknyes harapan anak abi umi yang aku sayangi semen lebus warga bareng-bareng iya nah supaya bisa bareng-bareng abi umi ini kudung genah iya kan maka anaknya darus ibu ini ngancani ojo merintah darus ibu kusik sinetroni rame di ngancani pas ngancani anaknya membaca bingung ketemu warib takun mamah ini mamah ini bingung ya Allah kok arabnya biduk jaman biar luar biasa ibu sekalian pintarnya orang tua itu makanya bapak sekalian bismillah bareng-bareng anaknya ngaji ibunya ngaji bapaknya ngaji iya sama kalau perlu terutama yang anak laki-laki diajak ke masjid iya anakku cili-cili pak kadang-kadang ini aneh pak anaknya rajanya masjid saya cili-cili ganggu banyak gede pak arahnya masjid pak gede aneh 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 cili ganggu gede aneh nanti maaf kalau sampai anak-anak enggak sholat resikonya besar maaf kita itu mendoakan orang tua mendoakan orang tua kita itu karena kita masih sholat jadi kok ber dongak kalau anak-anak kita nanti sampai enggak sholat kira-kira dongak orang tua kapan kan enggak mungkin main futsal ngagul enggak 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 mungkin apa enggak keplek kiu-kiun enggak mustahil enggak yang mendoakan hanya yang sholat saya beritahu pak saya kalau ngomong ini kalau anak-anak kita enggak sholat nanti kita itu akan didoakan anak ngeteni mitong dino ngeteni matang puluh itu pun yang doakan tonggone kabe anak lanang yang joko udut anak wedok yang jero noto wedang yakin pak iya ziarahku beruraiso ngopo-ngopo dikembangi mulai disafon tinggal rumah sana bapak akan terus ke demik maaf ini kalau sudah begini saya kenceng anak-anak itu harus diajari sholat konsolat iya kalau enggak kita akan rugi rugi dunia rugi akhirat makanya mudah-mudahan sepanjang tahun kita apik terus amin ya rabbal jamah subuhnya tetap jalan amin ya rabbal tadarusnya tetap jalan amin ya rabbal iya maka kita saling mendoakan mudah-mudahan halal-halal pada sore hari ini bukan hanya meminta memberi maaf pada kita antar kita tetapi juga memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kenapa tetap ada halal-bialal karena sederhana ibadah kepada Allah itu kalau kurang sempurna masih kita bisa diganti sosial tapi kalau hubungan sosial bermasalah enggak bisa diganti ibadah kepada Allah itulah pentingnya halal-bialal ibu-ibu hamil menyusui melahirkan enggak bisa puasa boleh membayar fit dia memberi makan orang miskin lo ustad katanya kalau habis melahirkan disuruh mengkodo iya masalahnya habis melahirkan hamil lagi gitu loh iya kan lho saya pernah lho ketemu ada wanita konsultasi hamil ramadhan setelah besar suruh ngelahirki habis ngelahirki nifas belum bisa puasa habis nifas menyusui eksklusif rampeng menyusui meh poso hamil lagi tiga tahun berturut-turut gitu terus lo saya kenal betul dengan wanita itu itu istri saya ya sudah enggak bisa puasa diganti membayar fit dia memberi makan orang miskin tapi kalau hubungan sosial kita bermasalah enggak bisa diganti ibadah kepada Allah orang bayar PKK diganti tahajud enggak bisa iya arisan RT rambayar diganti wiridah Pak RT kurang pintan bulan aneh tiga bulan Pak subhanallah hamdulillah wah harus diselesaikan dengan sama manusia maka kita harus membangun silaturrohim dengan manusia dengan baik dosa kepada Allah bertumpuk terhapus dengan satu kebaikan bertumpuk kebaikan terhapus dengan satu kesalahan tiap tahun ponaan kita bagi baju uang malah kadang tambah beras sehingga disingkat berjuang beras baju uang teman-teman kita yang sedang berjuang itu kan beras baju uang itu didumi pendak tahun tahun ini enggak bagi ponaannya kementar Pak D saya pelit kebaikan kita bisa hilang seketika dengan kekurangan yang kita miliki maka sambung silaturrohim mudah-mudahan dengan ibadah kita jaga hubungan sosial kita jaga insyaallah kita akan kemudian termasuk orang-orang yang kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih buah nangka buah apel buah semangka buah rambutan itulah nama-nama buah-buah begitu Bapak Ibu maaf kita lagi mahrib pada waktu berjabat tangan nanti kemudian tutup dengan sholat jamah terima kasih Terima kasih.